hai 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 teman-teman sesuai janji saya kemarin yaitu tentang management user pada keyboard nah pada tutorial ini saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana untuk melimit uptime atau limit waktu pada user hotspot kita nah yang pertama pastikan hotspot anda sudah berjalan dengan normal sudah bisa login menggunakan user seperti ini kita akses Google ya langsung direct hotspot anda tandanya udah normal dan anda coba login itu bisa tandanya sudah normal nah kemudian Bagaimana sih cara untuk melimit user agar contohnya user itu hanya bisa menggunakan internet satu jam kemudian ya berbagai macam waktu ya Nah disini saya contohkan langsung untuk memanajemen user Anda cukup ke bagian user pada pilihan hotspot tadi kebagian user nah kemudian pilihan pilih user yang ingin anda limit disini saya contohkan saya buat sebuah user baru ya user baru dengan limit dengan nama user saya beri nama limit kemudian passwordnya nah pada bagian limit ini ada pilihan limit uptime itu tandanya limit waktu nah disini teman-teman bisa menyesuaikan ya waktunya sesuai keinginan teman-teman contohnya user ini hanya bisa online satu jam dua jam dan sebagainya nah disini saya akan contohkan hanya 30 detik jadi user itu hanya akan bisa online 30 detik mengapa saya pilih 30 detik ya ini agar menghemat waktu kelihatan langsung 30 detik jadi yang penting teman-teman tes terlebih dahulu dengan waktu yang terkecil jika sudah berhasil maka teman-teman bisa mengonfigurasi di waktu yang yang lebih besar agar ngetesnya ya ngetesnya tidak terlalu lama user sudah dibuat dengan user limit dengan passwordnya kemudian uptime sudah kemudian oke nah kita coba login menggunakan user limit nah ini dia limit kemudian passwordnya 1234 oke dia berhasil login nah ini kita tunggu sekitar 30 detik teman-teman juga bisa mengimpa lihat statusnya ya dengan mengakses nama domain hotspot teman-teman nah ini dia ada sudah limitnya langsung kelihatan sudah online 16 detik sisa 14 nah kita tunggu 14 detiknya sekitar 14 detik nanti dia akan terputus otomatis nah itu dia terputus otomatis dan kita cek akses internet kembali itu akan tidak bisa akses jadi harus login kembali nah bagaimana menggunakan login kembali menggunakan ID yang sama kita coba nah itu akan gagal dan ada pesan error user limit high street uptime limit nah itu dia jadi user ini sudah melebihi batas waktu yang kita tentukan nah jadi cukup mudah bukan hanya mengubah pada bagian limit uptime nah ini jadi disini juga ada terlihat static berapa menit berapa detik user ini telah digunakan jadi limit uptime ini meskipun contohnya kita limitnya 5 menit ya 5 menit kemudian kita pakai hanya satu menit nah jadi ada sisanya itu 4 menit masih bisa diperlukan kita coba login lagi nah ini dia jadi sisa waktu itu meskipun kita tidak pakai log off itu tidak akan berjalan dia waktu ini akan berjalan ketika kita menggunakan internet begitu nah disini dia ada status refresh itu per satu menit ya teman-teman bisa konfigurasi mungkin next tutorial akan saya tunjukkan untuk migrasi status refresh ini nah kita tunggu sekitar satu menit dia akan refresh dan ini ada statiknya ya waktu yang kita sudah gunakan dan waktu yang tersisa 3 menit 30 detik nah itu sesuai dengan catatan disini tadi sudah digunakan 30 menit dan tersisa 3 menit 30 detik nah itu sesuai dengan catatan disini tadi sudah digunakan 30 detik ya jadi tadi itu sudah berhasil jadi teman-teman tinggal konfigurasi ya sesuai keinginan user ini ingin limitnya berapa menit gitu nah bagaimana teman-teman kalau ingin mereset waktu ini nah risetnya itu cukup mudah menggunakan reset all ini juga bisa jadi waktu yang sudah digunakan contohnya ini saya log out terlebih dahulu Oh maaf saya salah buka saya log out terlebih dahulu ini sudah terpakai 2 menit ya jadi saya log out kurangnya ini kemudian saya cek di mikrotik nah ini dia bagaimana cara untuk mereset uptime ini jadi contohnya kita memberi waktu satu jam kemudian user itu sudah menggunakan habis nah kemudian kasusnya contoh user itu membeli membeli voucher lagi gitu ya nah daripada repot-repot membuat user kembali jadi teman-teman cukup reset saja ini waktunya jadi klik aja dua kali usernya kemudian reset al-counter nah itu akan teriset jadi nol semuanya begitu jadi user ini akan bisa browsing kembali browsing kembali dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi nah 5 menit lagi dia karena statiknya sudah kita dari sini oke itu tadi tutorial untuk memanajemen user tentang uptime limit ya next tutorial mungkin akan saya tunjukkan lagi manajemen user tentang limit bandwidth nah jadi user itu hanya bisa download sekian Mega sekian 3 nah itu dia akan saya tunjukkan di next tutorial terima kasih sudah nonton dan jangan jangan lupa like share video ini biar bermanfaat untuk semua orang terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya